Intro Kali ini konsepnya berbeda, saya akan ngajak kasih lihat gimana produksi dari Lokadrama Loroati Jadi ini ceritanya adalah prequel dari filmnya Loroati Yang mana akan tayang nanti di TV nasional TVnya apa dan jamnya apa nanti menyusul Nanti kita akan masuk dulu, lihat gimana produksinya seperti apa Dan kenalan sama beberapa orang kru dan pemain Kita sekarang ada di set, ini set di hari keempat Dan si Dono ini berperan sebagai Fadli Temannya Ricky dan juga temannya Joko Ya Dono ini juga konsultan komedi Jadi dia yang ngisi-ngisi setiap situasi komedinya Dan juga jokes-jokes yang ada di Lokadrama ini Ya Dono Ini Mas Bayu Ini lo baik Hari keempat, kita tinggal di rumah Joko Ini ada adegan makan bareng ya Makan bareng Jadi misalnya ceritanya ini, Nek Riki Karakter Riki Santoso ini baru saja ditinggal ibunya meninggal Belum genap satu tahun Kalau Fadli ibunya pergi ke Hongkong Karena harus jadi TKW Dan mereka seringkali, ibuku itu care sama mereka Mereka semangat, jangan makan di sini Kayak orang kampung pada umum Ketika itu, so far so good lah Kita masih sangatlah, sangat-sangat sehat Ketika itu selesai, so tinggal jam 11 So tinggal sehat? So tinggal sehat Ngomongin nggak ngerti tapi memang tidak So tinggal sehat itu apa? Isu ketemu isu Isu ketemu isu itu tidak sehat Kita jangan ngomong Iya Ngomong action sih Oh ya ya Eh, aku jelasnya Jelasnya, ini lu seragamnya apa ya Ini gawebang Ya, engineering, teknisi Makanya kamu ngomong action Action? Nah, kamu mau lho, kamu mau kerja Aku sekolah, aku sekolah Iya Ini gak sehatiku, misalnya mari bujen ini Lebih dari target Misalnya, kita mau statuti jam 8 sampai jam 11 Kayak gitu Hari ini lebih toko di atas jam 11 Nah, itu saya gak sehat Nah, ini syuting sehat Soalnya setengah-tengah syuting kita Car 3 day Kadang jam sore ada Zumba Ini hari ini Zumba Kek jalan jari ini? Gak, kek jalan Apa bedaunnya sampai selain-selainnya itu apa? Dan loka drama itu apa sih? Sebenarnya kalau di ngomong potensinya besar Itu lebih ke industri nya Mungkin beberapa dari kita itu kok ada yang bosen Iku-iku yang kok Dini Jakarta Dini Jakarta Tapi gak pernah ke daerah-daerah lain Kayak contoh, lokasi syuting Ambil talent-talentnya Itu kan pasti Jakarta, Jakarta, Jakarta Bahkan orang Surabaya Naik pinggang main film Atau main sinetron Atau mungkin sukses berkaryanya di dunia entertain Itu kudunang ibu kota Peteng, pindah mana ya? Pindah ya, pelaku Nah ini ada kesempatan nih Jadi lewat si Bayu Dia berkarya Mengajak kita orang-orang Surabaya Untuk berkarya bareng Lewat karyanya dia yang berjuru Lora Adi ini Band apa sih? Jadi band industri nya Itu gak stuck dengan kota-kota Jadi gak cuma kota-kota itu Gak satu tempat itu tau Tapi bisa di tempat lain Nah ini adalah start menurutku Nyebutnya loka drama ya? Karena loka drama nya adalah Drama lokal Drama lokal Nah makanya nyebutnya loka drama Jadi menurutku Eee Gak ngerti orang syuting dah lo niku Eh renang aku Kat ulang-ulang Toko kamu mau? Nah ini loka drama yang sukses Sing oleh ENA itu gak cuma kita Ya Tapi semua yang ada di lingkungan sekitar kita Untuk lokasi itu ini tadi rame Talent-talent lokal Talent-talent lokal jadi makin banyak Kasih kesempatan buat yang ada di daerah itu Cukup di kota sendiri Di loka drama ini karakternya Ceritanya terus abis itu Ceritanya sih pasti bakal relate banget Buat kebanyakan orang ya Jadi bisa dinikmati semua kalangan Jadi ada orang yang Jawa Surabaya Ada konfliknya orang Cina Surabaya Ada konfliknya orang Soge Ada konfliknya orang Melarat Ada konfliknya ibu-ibu Kampung Ada konflik rumah tangga Ada konfliknya anak muda Lengkap pokoknya Nyambung ambil film ini ya? Bakal nyambungkan film Jadi ini 2 tahun sebelum film Untuk memeriahkan jadi film Tambah waktu yang nonton Dibikinlah seri 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 Nanti bersama kalian dimana jest Dibikinlah jadi Membedakan Tidak ada Kita semua bersatu Dibikinlah 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 Kita Dibikinlah Kita Bum Jadi � NERIMO CAKKEMBE WONG LIO DIKI PURINKU DALANKU BINGINKU KARAKKU MENTENGO Terima kasih Samping saya ini Mas Andre, bagian scheduling ya Mas? Astrada Schedule Astrada Schedule Itu tugasnya lapo ya Mas? Kita atur jadwal untuk syuting nih dari awal sampai akhir Kita bagi nih misal syuting episode 1 Kita bagi misal ada hari di timeline itu ada 5 hari Ya kita bagi nih beberapa scene yang akan kita masukkan ke hari-hari 1, 2, atau 3 Karena ngatur semua jadwal talent, gak hanya talent tapi kru juga semua ya Mas? Dan nanti ini kan masih-masih episode-episode awal itu masih yang Sehari kita syuting 5 hari Eh, se-episode itu kita syuting 5 hari Nanti ketika sudah mulai running Kita bisa nih sehari syuting untuk 2 episode atau 3 episode 3 episode itu 50 scene? 40 scene ya? Kalau kita ya? Lebih, 3 episode itu sekitar 150 scene Oh, 1 episodenya 40-an berarti? 40-an ya, kayak gitu sih Oke, ini Bu Bandi sama Pak Bandi Butini dan juga Cak Kartolo yang berperan sebagai orang tuanya Bayu Skak Gimana Bu? Sejauh ini syutingnya 4 hari ya Bu? Sudah 4 hari ya Ya, kan mulai tanggal 1 Kan mulai tanggal 1 Scripet dowo-dowo kan Dowo, iya Kadang ya mumet Tapi ibu menghafalkannya, apa maksudnya? Ya apa sih Bu? Biar bisa lancar nih? Soalnya like acting adjustment dan actingnya Ya.. Tak baca dulu kan Biar tahu alur ceritanya gimana Cak Kartolo sama Bu, ini kan memang suami istri dan juga chemistrinya sudah kerasa Jadi kalau waktu acting juga sudah natural ya Bu, ya? Sudah biasa? Sudah biasa ya? Iya Cak Iya Sudah biasa ya Cak Ya biasa cuma ya harus tahu ceritanya Joko dipaksa sama ibunya Untuk jadi pekaya negeri ya Ya Supaya yang berikutnya dapat pensiun Tapi Joko tidak mau Punyanya sendiri Jokonya punya pilihan sendiri Jadi bertentangan terus sama ibunya Pak Bandinya kan kasih semangat terus Ya saya itu tengah-tengah Kadang-kadang ya Kalau tengah-tengah ketabralan Mbak Tapi tidak ada mobil Hahaha Ya ini Dua orang senior yang luar biasa Yang ikut juga Membuat Apa ya? Film ini jadi lebih Menarik lagi untuk ditonton Semoga ya Bu, amin ya Bu Amin Amin Amin, amin Bismillah, semuanya bisa terhibur Pernah tangan di konten Jawa, Jawa, Jawa Hehehe Eh Kok sih gak apa-apa? Ini hari otong ini tong Berperan sebagai roadman-nya Dono Pradana Gak berperan Bro emang pekerjaan Hahaha Oke, saya sudah rilis Di hari keempat Dan Ehm Mungkin akan lanjut lagi Minggu depan Ini Cik Jin Wardrop Yang 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 Ehm Yang poninya sama kayak aku Hahaha Jadi Cik Jin ini Masih nyambung dari film Terus Akhirnya ditarik juga ke Lokadrama Persiapannya apa aja Cik? Persiapan kesini mandi dulu tadi Hahaha Baju-bajunya sama semua gak? Dari Oh enggak beda Beda Semuanya beda ya? Kecuali seragambang Bajunya disesuaikan sama apa? Permintaannya siapa? Terus gimana? Persiapannya? Tugas saya adalah mewujudkan visi sutradara Apa interpretasi saya terhadap skenario Saya presentasikan Sesuai dengan Ehm Apa yang ada di script Terus kalau sutradara setuju Ya berarti kita jalan dengan itu Kalau tidak setuju ada revisi Loh gitu kayak Ini loh bajunya bakal gini-gini Iya ada presentasi Oh di awalnya gitu Di tiap karakter Makanya kan kemarin aku bilang Cik gak usah baju tangan pendek Karena tatunya kan kelihatan Jangan Loh jangan tar biar karakternya kelihatan Iya kan? Biar ada apa Kan Kostum itu kan juga Ehm Berbicara tentang karakter Tokohnya Bukan cuma Ehm Unsur lain Tapi kostum juga Ini barang-barang dibawa dari Jakarta Ya baru sebagian kecil sih yang belanja di Surabaya Hmm Semuanya sisanya yang Di Jakarta Continity dari yang kemarin juga ya? Yang film? Enggak Beda Pemain intinya? Oh pemain Iya pemain inti iya Continity dari film Kalau pemain tambahan ya Nanti seiring dengan skrip turun Cerita berjalan baru gue tau Karena kan kita belum turun semua episode nya Gitu Thank you Cik Tidak 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 Dimas yang bakalan jadi... Apa ya? Bakalan jadi... Tukang parkir estetik Tukang parkir kayak Tukang parkir paling... Beauty Semperintanya gak disebul Disedot Cedot Enak Belak, ini sampai cerot Ini yang jaringnya Loro pirang-pirang dino Terus baru ini sudah kembali Wih kembali sih kapan minggu ya? Berapa hari Ben? Tiga Tiga atau empat hari ya Pas selama Saya sakit itu Shooting semuanya dihentikan Karena gak bisa kan Gak ada apa Gak masalah Terus ini semari dino ini? Wah Sembuh total Gak maksudnya semari shootingnya? Oh selesai Selesai Pas Jawa Timur ini Mari ini sembuh Makanan hari-hari Iya Kue mari pak Sudah selesai? Sudah Terus siapa yang ini? Melihat perkembangan adik-adik Iya adik-adik Dek ini Dek Sinten Hahaha Cuma Dek sama Kali Dek Sinten Dek Dek Lugito Dek Lugito Kan melihat acting adik-adik ini apakah? Apa? Mumbuni Mumbuni, kalau gak kan saya harus membantu kan Iya kemudian Tapi relax aja ya Acting relax Kau tarikan diri Gak lah Maaf Oh my god Peni sudah Dan Dan Peni saya ini ngayunin lebih Ombo ya Selesai itu ancaman Hahaha Jadi Ehm Seperti jari ini Bayu kan Aku Neng scene Lokadrama ini Nempelnya Bayu Dono Bayu Dono Dan aku memang dilatih untuk Diajari untuk Bisa acting itu Bahwa acting yang bagus itu Katanya acting yang Natural Jadi kayak Sebenarnya kayak kini ngomong biasa Ambil kan Cuman ya Direkam Tapi kan kadang Nonton kamera kayak gini Gero gini itu beda Disorot kamera itu Presi beda Jadi kayak seolah-olah itu Acting itu Apa? Tapi ternyata gak kayak gini Acting itu Jadi ini Itu natural Sangar-sangar ini Ada Akartolo Terus Butini Itu sebagai Orang tuanya Bayu Bayu sendiri sebagai Joko Dono Ada Beni Ada Farah Yang diperankan oleh Sahila Hisam Ada Gesha Lefronka Sangar-sangar ibu isan Miss actingnya Isok suantai loh Ngomong isok suantai Bebet Nanti ya lihat Lihat hasilnya nanti Ini Kak Atika yang lagi Cover tattoo Dan Kak Atika ini Pernah cover tattoo-nya Tora Sudiro yang Se- Dua tangan ya Kak Yoh? Iya Berapa lama ya Kak cover tattoo-nya Tora Sudiro Kak? Gak lama Karena kan itu Sudah Sudah nge-blend semua kan Tinggal nge-blend doang Jadi cepat Jadi Tora Sudiro itu Punya Semacam Tattoo 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 cover Tato apa namanya Kak? Iya Cover tattoo kayak gitu Sudah punya ini sendiri Alat make up sendiri Kapa boleh? Kamu ada tisu ya? Ya sayang Berapa? Gratis buat kamu Gratis buat kamu Beru Gratis Dan ini ada 3 step Pilih satu tadi Apa ya? Foundation ya Kak Yoh? Ya foundation Terus bedak tabur Terus satu Yang terakhir Sama warna kulit Udah ngeliat gimana Preparation-nya Dari ambience Terus habis itu Crew-nya seperti apa Di Lokadrama Loroati ini Jadi Sebenernya ini juga Pertama kali ini aku koyok ini Melo Satu Ini kan bisa dibilang series ya Series Yang ada di TV nasional Dan baru pertama kali juga Jadi buat aku sendiri memang Iki sebuah Pengalaman yang berbeda Antusiasnya juga besar Jadi Misalnya Awakmu nonton aku nih Gini kok lemes Terus Meneng Karena aku sebenernya Aku mikir Mekir scene ku Maksudnya aku fokus ke scene ku juga Fokus ke hari iki juga Karena aku gak isu multitasking Dan aku gak pengen menggampangkan Jadi aku pengen fokus Jadi aku gak pengen terlalu Ribet ngurusi konten Kalau memang kita bisa konten Ya kita konten Tapi yang jelas Ini pengalaman yang berharga sekali Buat aku Dan ini adalah sebuah road to Film Loroati Sebenarnya ini adalah road to Film Loroati Yang harus disaksikan Di tanggal 15 September semoga ya Kalau semuanya lancar Katanya begitu Jadi Ya wis Nanti kita akan berjumpa lagi di Dua minggu ke depan Karena aku ngambilnya ini Satu minggu satu Kompilasi Satu minggu satu kompilasi Ngunung-ngunutok Dan tak kumpulkan jadi Satu kompilasi dalam dua minggu Jadi akan ketemu dua minggu lagi Di vlog Lokadrama Loroati Terimakasih buat yang sudah nonton Nanti ya Per Agustus Perbulan Agustus Lokadrama Loroati ini akan tayang di SCTV Di TV Nasional Jamnya Kalau bisa jam Kalau bisa Kayak aku sih nentu no Kemungkinan akan tayang di jam Time-time Semoga Jangan lupa buat nonton Wis reiki asepe Aku Moso Moso Kek Semwes Jalas Mobili Panjen Aku Iseng Kere Seng Tati Bo Koe Garo Wok Semwes Ka Bingung Kondo Kan Iki Seng Mo Karab No Kan Iki Dalam Dalam Tak Terima kasih telah menonton!